Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video demonstrasi atau percobaan mengerjakan Viera sehingga kalian nanti punya gambaran bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan harapannya supaya pada saat hari H kalian bisa lancar karena sudah pernah melihat simulasi mengerjakan Viera sebelum sampai ke tahap mengerjakan Viera saya akan ulangi lagi jadi misalnya ketika kalian nanti tidak mendownload apa istilahnya aplikasinya sendiri atau ngambil dari teman misalnya di alaman download kalian seperti ini di file manager di download bentuknya masih apk seperti ini berarti perlu di install lagi di klik saja ingat nanti settingnya perlu diubah sesuai permintaan di ini di tempat saya adalah permintaannya adalah di my files berarti nanti kalian juga harus menginstallnya atau settingnya di yang my files ini klik saja setting kemudian cari yang my files belum tentu di hp kalian my files ya tergantung aplikasi default yang digunakan untuk membuka apk jadi ikuti saja tadi misalnya yang ini ini permintanya apa nanti di setting cari yang sama dengan permintaan ini setting tadi di tempat saya my files diaktifkan install tunggu sampai selesai oke selesai kalau sudah di dan saja atau di open saya akan coba dan dulu kemudian kita akan cari aplikasinya biasanya di paling belakang ya ini ada aplikasi yang vr di paling bawah jadi ini silahkan langkah ini dilakukan pada hari senin sebelum hari senin saya mohon jangan dilakukan dulu supaya akun kalian aman tidak ada kendala oke kalau sudah di hari senin ini kita simulasikan langsung di open saja aplikasi veranya nah layar hp kalian akan secara otomatis dalam posisi landscape ini tidak bisa dibuat potret lagi sudah otomatis dari sana yang perlu dimasukkan nanti apa saja kita akan catat juga supaya besok kalian sudah menyiapkan catatan silahkan nanti apa saja yang perlu di inputkan dicatat di kertas untuk mempermudah kalian ketika pada saat hari H pengerjaan tes vera ini yang pertama ini berarti tadi yang diminta nomor peserta ya silahkan di entry ini saya menggunakan nomor peserta yang dummy kemudian nomor unik sekolah oke pastikan benar kalau kalian salah satu digit saja bisa ke akun orang lain jadi di double check lagi cek ulang apakah sudah sesuai kartu kalian atau belum terutama di nomor sertanya oke kalau sudah silahkan klik masuk oke untuk memulai kita langsung saja di klik bagian tombol play ini ya ini nanti akan ada notifikasi atau pemberitahuan silahkan di abaikan saja karena nanti kalau membaca kalian akan lama karena pada intinya ini kita harus setuju selanjutnya saja kemudian pemberitahan hukum ini kalian tidak boleh membocorkan screenshot dan lain-lain ini hubungannya sudah tidak dengan sekolah lagi tetapi dengan pihak ketiga atau dari sini yang penyelenggarannya adalah ITC yang bekerjasama dengan kementerian pusat jadi mohon untuk fair dan tidak melakukan screenshot atau rekam layar dan lain sebagainya menyalin, menyimpan, dan lain sebagainya tidak diperbolehkan kemudian kalian klik setuju oke ada notifikasi seperti ini jadi pastikan perangkat yang digunakan atau hp-nya terkoneksi dengan internet untuk menjalankan tes ini oke pastikan dengan internet kalau sudah ada internetnya sudah aman dan bisa cek di notifikasi hp kalian bisa kembali ke aplikasi veranya atau dari awal pastikan dulu koneksinya aman atau koneksinya lancar misalnya untuk membuka youtube atau beberapa aplikasi lain kita coba klik selanjutnya ini kerjaan kerehsiaan kalian harus menjaga kerehsiaan soal-soal ini kalau klik setuju berarti secara otomatis kalian sudah menyetujuinya ini ada peraturan oke yang perlu diperhatikan disini adalah mungkin kalian perlu menyiapkan headset karena ada listeningnya kemudian klik selanjutnya lagi oke disini listeningnya ada 25 menit kemudian reading comprehensionnya ada 35 menit berarti totalnya ada 1 jam oke kemudian setiap listening comprehension ini berpindah soal selanjutnya itu jedanya hanya 6 detik jadi setelah satu soal listening dibacakan selesai 6 detik geser ke soal berikutnya kalau misalnya kalian tidak apa tidak bisa mendengarkan listeningnya apa silahkan dipilih saja karena itu harus bergeser ke soal berikutnya jadi tidak perlu menunggu terlalu hanya 6 detik yang diberikan kemudian jawabannya penghitungan jawabannya kalau jawaban salah tidak mengurangi nilai tidak ada minusnya berarti nilainya 0 kalau tidak dijawab ataupun jawabannya salah tidak ada nilai minus selanjutnya nah ini yang perlu kalian isi pertama adalah nama lengkap nanti catatan ini akan saya bagikan supaya kalian bisa menyiapkan dulu data apa saja yang diperlukan nama lengkap ini saya isi gini saja kalian pastikan namanya ditulis dengan benar kalau ada apostrophe atasnya silahkan dicoba menggunakan apostrophe atas tetapi saya coba dulu bisa atau tidak kita langsung praktik saja apostrophe atas ya bisa dipakai silahkan kalau nanti kalian namanya ada apostrophe atas ditulis sesuai nama kalian kemudian selanjutnya masukkan nomor peserta sekali lagi cek nomor peserta kalian berarti harus dipersiapkan dengan baik nomor peserta oke pastikan lagi ini double check sekali lagi kalau sudah benar tinggal klik selanjutnya nomor induk siswa nasional oke atau NISN NISN diperlukan ini saya akan mengarang saja dulu NISN itu 10 digit jadi pastikan kalian meng-inputnya dengan benar double check juga sekali lagi sebelum klik tombol selanjutnya jika sudah yakin silahkan klik selanjutnya jenis kelamin yang diminta P atau L kalau kalian perempuan berarti tulis saja P kapital kalau laki-laki berarti silahkan kalian huruf L kapital oke lalu klik selanjutnya kemudian tanggal lahir perhatikan formatnya format tanggal lahir mulai dari tanggal bulan tahun tanggalnya dua digit berarti kalau misalnya kalian lahirnya misalnya yang digitnya satu tanggal tujuh tanggal lapan gitu ya berarti harus 0 tujuh seperti ini kemudian garis miring misalnya bulannya juga hanya satu digit berarti bulan lapan tapi kalau misalnya bulannya misalnya 11 atau bulan 10 ya sudah aman tinggal tulis saja saya akan coba untuk 0 sembilan seperti ini ya karena harus ada dua angka untuk bulan dan tanggal kemudian tahunnya diisi empat angka misalnya 2003 ini tidak ada masalah cek lagi sudah yakin betul kemudian klik selanjutnya kemudian npsn sebentar ini tadi ada tanggal lahir tanggal lahir itu ada formatnya hari bulan tahun kemudian npsn npsn itu adalah nomor pokok sekolah nomor pokok sekolah SMK Negeri 1 Gombong adalah 20330330 20330330 ini nanti kita akan bagikan juga hasil catatan ini ke whatsapp sehingga kalian bisa membuat catatan di kertas untuk mempermudah kalian ketika pas mengerjakan tesnya jadi disini 20330330 setikan sudah betul kemudian klik selanjutnya nama sekolah silahkan diisi nama sekolahnya dengan format yang sama nanti hati-hati dengan spasi juga supaya data kalian rapi SMK jangan di spasi n spasi 1 spasi gombong silahkan gunakan huruf kapital semua SMK n gak ada spasinya terus spasi 1 spasi gombong kalau sudah betul silahkan klik selanjutnya npsn tadi sekolah kemudian setelah itu ada kelas kalau kelas kita lihat formatnya kelas 10 ditulis X kelas 11 ditulis X 1 jadi silahkan gunakan huruf romawi atau kapital huruf kapital misalnya kelas 11 ya berarti X nah ini otomatis keyboardnya akan berubah jadi huruf kecil kalian perbesar lagi gunakan huruf kapital misalnya kelas 11 X I pakai huruf kapital I kapital jangan L oke kalau sudah betul klik selanjutnya kemudian yang diperlukan bupaten kebumen tulis saja kap titik kebumen oke jika sudah seperti ini formatnya silahkan nanti klik selanjutnya lagi kemudian provinsi silahkan kalian isi dengan jawa tengah cek lagi tulisan kalian lalu klik klik selanjutnya nah sekarang kalian bisa mengecek lagi data yang sudah kalian input sebelumnya cek sekali lagi sudah benar atau belum kalau belum kalian bisa mengedit dengan tombol klik sebelumnya kalau ini sudah benar semua silahkan kalian klik selanjutnya pastikan cek ulang nah sekarang tinggal memasukkan kode otorisasi kode otorisasinya itu apa nanti jika tidak ada perubahan kode otorisasinya sudah dicantumkan di panduan sebenarnya ini nanti panduannya juga akan kami bagikan ini adalah kode otorisasinya Piera R-nya 1 SMK 2023 kecil semua tanpa spasi oke kemudian kalian bisa klik mulai nanti disini kalau saya masukkan mulai maka akan langsung mulai ke bagian listening jadi ini tidak akan saya klik karena nanti kalau saya klik berarti saya membuka soal terlebih dahulu ini dilarang sekali lagi mohon untuk fair karena ini yang dipertaruhkan adalah sekolah kalian bukan nama baik atau tidak baik tetapi bisa di blacklist ya kalau kita melakukan kecurangan jadi silahkan fair ikuti petunjuk atau ikuti instruksi yang ada dari sekolah oke saya ingatkan sekali lagi ini tidak boleh dilakukan sebelum diinstruksikan besok tanggal 5 setelah PSAT kita akan mulai bersama-sama jadi saya tidak akan klik tombol mulai begitu kalian klik kalian akan masuk ke test listeningnya oke saya tutup ini dulu jadi datanya sudah siap apa saja yang harus dientrikan nanti dirangkum ulang saya bagikan lewat whatsapp nah kemudian ketika sudah selesai melakukan test apa yang harus ditata ini masih ada saya close dulu ini fairnya sudah nah ini kalau sudah mulai kalian akan langsung ke listening seperti ini nah kalau sudah selesai listening selesai reading selesai waktunya sudah selesai akan otomatis kalian bisa submit atau misalnya menunggu sampai waktunya selesai kalian akan menemukan halaman ini yang mana kalian harus memasukkan nama kalian lagi kemudian yang terakhir disini ada isian email email silakan gunakan email sekolah yang belakangnya smkn1gobong.sch.id silakan dipersiapkan masing-masing catatan ini nah yang paling penting di halaman akhir ini kalian jangan gegabah segera send atau segera klik atau exit pastikan kalian mencatat kode kehadiran silakan dicatat sendiri nanti akan disediakan di lembar daftar hadir kalian kalian harus memasukkan catatan kode kehadiran kalian atau kode setelah selesai mengerjakan tes nah untuk ini kalian perlu memperhatikan misalnya ini huruf O atau angka 0 nah kalian harus bisa membedakan saya akan berikan contohnya kira-kira ini font jenis fontnya mirip jadi kalian bisa mengacu pada gambar ini mana yang huruf O mana yang angka 0 kalau huruf O dia agak sedikit lebih lebar artinya proporsinya itu tidak pipih dia lebar sedikit ya kalau angka 0 dia lebih pipih atau lebih ramping kita coba saja disini saya hapus dulu ini yang huruf O kapital ini yang angka 0 jadi berbeda ya meskipun nanti kalian disini tidak ada pembandingnya ini mana yang lebih lebar mana yang lebih ramping tidak ada tapi di usahakan kalian bisa membedakan berbedakan 0 sama angka sorry angka 0 sama huruf O kalau yang ini agak ramping berarti dia angka 0 jadi kode kehadirannya tidak selalu sama ini misalnya lagi ini juga ramping kalau kalian perhatikan kalau O dia seperti huruf C ini tapi bergabung jadi lebih lebar kalau angka 0 lebih ramping silahkan nanti bisa dibedakan nah nanti setelah kalian mencatat ini kalian catat sendiri juga di kertas dan juga nanti diserahkan ke sorry dicatat ulang di daftar hadir kalian ke pengawas setelah itu kalian perlu masuk lagi seperti ketika akan dulu apa namanya konfirmasi data ya nanti saya akan siapkan sebentar dimana kalian harus meng-entry lagi setelah selesai tes kode kehadiran kalian di portal tweak ini oke baik saya lanjutkan lagi ketika kalian sudah mendapat kode kehadiran ya tadi sudah dipaktikan kode kehadiran kalian dicatat kalian bisa memasukkannya ke portal vera atau yang digunakan untuk konfirmasi data nanti yang perlu dicari adalah bagian input kode kehadiran ini kalau tampilan di hp di menu samping nanti ada input kode kehadiran klik saja kemudian nanti nomor pesertanya sudah secara otomatis memasukkan memasukkan di awal beranda kalian ada akun yang tertera di situ adalah nama kalian jika bukan berarti kalian salah memasukkan nomor peserta silahkan cek lagi apakah namanya sudah betul nama nama kalian setelah itu input kode kehadiran kalian bisa klik ini nomor pesertanya sudah otomatis kalian tinggal memasukkan kode kehadiran bisa 5 digit bisa 4 digit tergantung apa yang kalian dapatkan setelah mengerjakan tes jadi kode kehadirannya ditulis di kertas dan juga nanti di lembar daftar hadir kalian akan dicantumkan juga sehingga ada backup kemudian nanti di ini diketik misalnya ini angka 0 ini huruf O jadi beda ya saya ketik lagi ini 0 huruf O jadi berbeda oke silahkan kemudian di klik input jadi jika sudah selesai selesai input tampilannya akan seperti ini kode kehadiran Viera Anda sudah tersimpan ini nah kalau sudah seperti ini berarti proses mengerjakan Viera kalian sudah selesai untuk input kalian bisa lakukan sekolah atau di rumah yang penting kodenya dicatat terlebih dahulu nah kalau di panduan ini kalian diminta untuk mengerjakan Viera dulu baru konfirmasi sebentar konfirmasi data diri tapi kita sudah instruksikan di awal sebelum tes hingga ketika kalian sudah selesai tes tinggal memasukkan kode kehadiran saja karena sudah konfirmasi data diri oke terima kasih jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup dan mohon untuk tetap saling membantu pada saat pelaksanaan tes supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima